Halo, jumpa lagi di edisi mencari ide konten membuat kartun menggunakan AI Tonton video sampai habis ya, karena akan dijelaskan langkah demi langkah beserta contoh penyusunannya dan sampel video hasil akhirnya Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya agar teman-teman bisa terus mendukung channel ini supaya dapat berkembang dengan baik Hey, welcome to my youtube channel Channel ini berisi konten seputar review teknik dan cara mancing ikan dari seluruh penjuru dunia Ada juga beberapa video ringkasan materi seputar pekerjaan saya sebagai seorang dosen yang memiliki konsentrasi di bidang teknologi informasi, cyber security, dan keamanan jaringan Ada juga beberapa konten seputar ide kreatif pembuatan video agar nanti jadi video yang bagus dan menarik untuk ditonton So teman-teman, please enjoy to my youtube channel Oke, pertama-tama kita buka OpenAI dulu dengan alamat chat.openai.com Lalu kita minta untuk dibuatkan cerita kartun yang lucu, singkat, dan menarik Nah karena disini saya hobinya mancing, jadi saya ingin modifikasi cerita itu dengan konteks mancing ya Kemudian kita dapatkan cerita kartun yang lucu dan menarik adalah tentang seekor kucing yang ingin menjadi kucing gunung Dia pergi ke gunung, mulai berlatih menjadi kucing gunung yang kuat Nah ini kita ubah konteksnya menjadi mancing gitu Kemudian di akhir acara dia bilang bahwa dia lebih senang menjadi kucing biasa yang dicintai oleh keluarganya Dia kembali ke rumah dengan senyum di wajahnya, bahagia dengan keputusannya untuk kembali ke rumah Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat scene by scene tentang cerita-cerita tadi Dipotong-potong menjadi beberapa scene Kemudian setelah selesai kita ekspor ke MP4 Perlu teman-teman ketahui bahwa disini saya menggunakan aplikasi Tunely Bagi teman-teman yang mungkin dirasa lebih cocok dengan aplikasi kartun yang lainnya Dipersilahkan Disini hanya fokusnya adalah bagaimana kita mendapatkan ide pembuatan konten kartun dengan menggunakan OpenAI Setelah itu langkah selanjutnya adalah proses editing menggunakan Final Cut Pro Disini saya menggunakan fitur dari Final Cut Pro yang berupa sound effect Saya menambahkan beberapa suara-suara yang representatif dengan video yang saya ambil Kemudian saya cari juga beberapa suara-suara kartun yang dirasa bisa lebih membuat suasana video kartun menjadi lebih terlihat kesan kartunnya Kemudian ada berbaiknya ketika dirasa sound-soundnya sudah dirasa cukup Teman-teman bisa kompon file itu menjadi satu file utuh supaya sound-sound ini tidak ketumpuk Jadi kita jadikan satu menjadi satu file saja Langkah selanjutnya adalah melakukan voiceover atau pemberian suara Saya melibatkan anak saya yang masih kecil, yang masih belajar bicara Saya ajak untuk memberikan suara supaya suasana kartunnya jadi terlihat lebih kental Dan ada baiknya teman-teman juga menuliskan beberapa skrip narasi Supaya nanti ketika melakukan voiceover itu tidak bingung di tengah jalan Oke setelah dirasa cukup silahkan teman-teman simak video kartun berikut ini Saya tidak tahu namanya bimbing atau memanggir Saya tidak tahu apa yang saya lakukan Saya tidak tahu apa yang saya lakukan Saya tidak tahu apa yang saya lakukan Saya tidak tahu memanggir Saya tidak tahu apa yang saya lakukan Saya tidak tahu apa yang saya lakukan Terima kasih telah menonton